Melanjutkan keberhasilan peran kepemimpinan global dalam pelaksanaan presidensi G20 Indonesia 2022, sebuah kegiatan penting menandai kepemimpinan Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023. Ten ASEAN Finance Minister and Central Bank Government Meeting atau EFMGM menjadi wadah pertemuan lanjutan bagi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya memperkuat stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan. Termasuk sebagai salah satu langkah untuk mencapai tiga Priority Economic Deliverables atau PED yang diusung oleh Indonesia dalam jalur keuangan. Selama pertemuan ini, perwakilan dari tiap-tiap negara ASEAN berdiskusi tentang inklusi keuangan, pembangunan infrastruktur, investasi berkelanjutan, dan upaya bersama dalam mengatasi ketidakpastian ekonomi global. Kerjasama yang semakin erat di dalam forum EFMGM mendorong terciptanya langkah-langkah konkret yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan di kawasan. Salah satunya, melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand yang menyebabkati perluatan kerjasama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral. Perluasan kerjasama konektivitas sistem pembayaran di kawasan juga terus berlanjut Dengan bertambahnya jumlah partisipan dari 5 negara menjadi 6 negara, yaitu State Bank of Vietnam atau SBP yang sepakat untuk bergabung. Selanjutnya, kami hanya menyebabkan pembayaran 3 dari kami di Malaysia, Malaysia, dan Bank of Thailand untuk menyebabkan penggunaan kita dan menggunakan penggunaan lokal masing-masing bukan hanya untuk 3 negara tetapi juga untuk kawasan 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 dan juga akan menyebabkan penggunaan lokal masing-masing. Ini bukan cara yang terbuktu dan dikankan dikankan tidak terbuktu dan dikankan 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 dikankan, kawasan itu Ini adalahнимapunanan saya yang menyebabkan penggunaan kepada saya yang menyebabkan penggunaan menggunakan penggunaan dan melakukan penggunaan uang lokal masing menggunakan penggunaan dalam transaksiBI dengan cara nukung jasa dan juga diperlukan penggunaan tersebut juga diperlukan penggunaan tersebut. Tahun ini, pada bulan Jumat, Pembelajaran 5 Semperbank telah mempunyai penggunaan tersebut untuk mempunyai penggunaan tersebut diperlukan penggunaan tersebut. Bidbit, Singapura, Malaysia, Thailand, Eberisal dan Bidbit. Hari ini, kami akan berpunyai penggunaan tersebut di negara lain, Vietnam. Vietnam sudah bersedia untuk berkumpul dengan pembinaan. Dan di masa depan, ASI juga akan berkumpul dengan pembinaan. Vietnam, kami akan memberikan penggunaan baru untuk melakukan persoalan di negara, di negara, dan Bidbit. Dan melihat perlukan penggunaan tersebut. Demi menyukseskan kegiatan EFMGM dan bentuk dukungan untuk keketuaan ASEAN 2023, Bank Indonesia menghadirkan berbagai aktivitas untuk merayakan keanekaragaman dan kebudayaan kawasan melalui ASEAN PES 2023. Sebuah set-event yang menunjukkan nilai-nilai keragaman budaya dan semangat persatuan ASEAN melalui seminar, edukasi, literasi, dan pavilion budaya. Semua kegiatan memiliki tujuan agar masyarakat lebih aware pada gelaran ASEAN dan target capaian yang ingin diwujudkan Indonesia lewat jalur keuangan. Kita tidak saja ingin sukses di kegiatan utamanya, tetapi kita ingin mengglorifikasi kegiatan ini bagi masyarakat umum. Jadi agar masyarakat umum bisa mengetahui apa itu agenda-agenda keketuan ASEAN. Jadi kalau dulu ada demam SEA Games, demam Piala Dunia, kita ingin menjadikan ini kegiatan ASEAN FES ini untuk menjadi demam untuk kegiatan ASEAN. Nah, jadi pada kesempatan ini kita selenggarakanlah Digital Financial Inclusion Festival ini. Jadi ini merupakan suatu program bersama dari member ASEAN yang tergabung di Working Committee Financial Inclusion di ASEAN. Bagian perwujudan komitmen kita sebagai Indonesia sebagai chairmanship di ASEAN tahun 2023 ini. Dengan semangat keberagaman yang tumbuh dari pertemuan ini, Ten ASEAN Finance Minister & Central Bank Government Meeting serta ASEAN FES 2023 ditutup dengan komitmen para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN dalam memperkuat, kolaborasi, dan mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.